Saha kyo mo hajume masu ko Anak-anak yang tiba-tiba haling Oh haling sih hilang Oke kita bakal lanjutkan aja di video kali ini Ini udah jam setengah 10 loh Aku masih main loh Demi-demi-demi Demi membereskan semua update ini Kan aku penasaran juga Berhubung kita sudah lengkap semua ya Jadi kita buka aja Cari duit gak apa-apa Ini si robot juga masih full Jadi gak usah Aku takut Kita langsung aja Aduh agak nge-like ya Di quest utama Bicara dengan polisi Partiga Hilang Haling Haling ya Oke kita udah liat sih di video sebelumnya Dimana kita harus bertemu dengan Bapak polisi Yang ada di area A Area A ya Jadi kita tinggal ke kantor polisi area A aja Untuk membicarakan dengan bapak polisi Di video sebelumnya kita udah liat sih Bapak polisi ini sedang dilatangi oleh dua orang Yaitu satu bapak dan satu ibu Sepertinya mereka akan melaporkan sesuatu Mungkin tentang anaknya yang haling Haling aja lah Oke kita bicara tangan Bapak polisi Hey Anda dari sini Kami sudah menerima laporan murid-murid yang haling dari sekolah Rampas adalah salah satu dari murid yang haling ya Ini sangat meresahkan Bagaimanapun juga saya sedang sibuk dengan dokumen-dokumen yang harus diisi Anda bisa bicara kepada orang tua murid yang haling Mungkin ada dapat bertunjuk Oh itu kan bagian polisi Kita penjaga kantin lho Oke yaudah Emang sih paling serba bisa ya gak tuh Oke bicara dengan warga Di siang atau warga hari Ya bapak terus kalau nyerahin ke saya Emang ngapain bapak di sini ya coba Oh kamu naik level Oh makasih Level udah sampai 50 ya Karena kantin bisa ditinggalin jadi aman lah Oke kita bicara dengan dua orang ini ya Warga Bapak dan ibu Oke kita bicara dengan warga Anak saya Dia masih belum pulang sejak kemarin Ini salah saya Seharusnya saya tidak suruh dia keluar malam-malam Saya suruh dia kirim paket Saya tidak mengira bakal terjadi apa-apa Karena dekat Paket Silah mbak tuh Silah mbak Oke kita ada ngomong sama si bapak Sekarang kita ngomong sama si ibu ya Betul gak Oke bicara dengan warga lagi si ibu ya Anak gue hilang juga Dasar bocah Bikin pusing gue aja Dia mau pake duit terus Terus Dia mau pake duit terus Buat belanja online Beli produk game Sama patung kecil Apa coba Miniatur kali ya Terakhir gue ngomong sama dia Dia mau ambil paket lagi Gue marahin lah abisnya Udah setengah malam Terus ya mungkin Terus ya mungkin dia ngambak dan gak mau pulang Bisa aja bukan gara-gara dilicuk Balik-balikin tuh kata-katanya Si bapak ini nyuruh anaknya kirim paket Anaknya hilang Haling Si ibu ini anaknya sering beli online Tengah malam mau ambil paket Anaknya haling Mana ada tukang paket yang buka Malam-malam kecuali si lambat Bagi pergi ke area K Oke siang atau malam Kita pergi ke area K Jangan-jangan kita kasih lambat lagi Oke sebelum itu kita ambil duit Ya lumayan 100-100 perak Gapapa lah Ya menambahin buat kues-kues Ya kan Ini ada 3 side quest nih Update kali ini Kita harus mengumpulkan Duhit Kemana tuh Eh Lah Oh Ini nih 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 Loh Oh lurus Tuh kan si lambat Petunjuk lagi Kita ke si lambat Dimana dia ada jejak Kaki lagi Kayak jejak kaki siapa ya Kalau menemukan jejak kaki aneh Di depan toko si lambat Jejak kakinya menuju ke sebuah pintu Jangan-jangan kita masuk lagi Oh ya dong Terus gimana Ikuti jejak kaki Aduh Ini tengah malam lagi mainnya Set Kita masuk ke pintu Pintunya terkunci Udah kaget-kaget Eh udah Ini Kamu tidak bisa membukanya Tanpa ahli kunci Aduh udah Udah ada aja tuh Bicara dengan talik Oke Kebetulan di siang hari Kita berbicara dengan talik Talik Aku butuh kunci Karena talik apaan sih ini Oke Kita berbicara dengan talik Di depan rumah sepupu Dia bilang kan Kalau kamu butuh sesuatu Bilang aja gitu ya Hai aku harap kamu baik-baik saja Bila kali ini situasi Sekolah cukup Suram Oke kita jelaskan Kalau kita ketemu jejak Menuju ke pintu merah Tapi terkunci Hmm Aku tahu sih Ahli kunci yang bisa kamu andalkan Nih Saya kasih alamatnya Semoga beruntung Aku harus mengurusi sekolah Tapi aku percaya padamu Siap Kamu bilang kamu mengurus sekolah Tapi mau duduk di situ Oke Siang hari juga Kita pergi ke ahli kunci Yang ada di mana Ah di mana tuh dia La 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 Oh di area Ah Ah Ahli kunci Mana tuh Oh kesini Lah kenapa harus kesini Kenapa harus lewat Lewat toko sih Oh ini dia Ahli kuncinya ada di Seberang Oh ini dia Sebelah kanan dari Eee Apa namanya Eee Oh Ruko yang terbakar Ruko 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 yang terbakar Wah Kita ngobrol sama si ahli kunci Ahgun Ahgun Ahli kunci Eh Eh siapa loh Oke kita Eee Menjelaskan tentang pintunya Pintu Di kunci Gampang wah Tapi bukan gedung loh Tapi kan bukan gedung loh Oh iya Gak bisa dobrak rumah Orang sembarangan ya Gue bisa dihukum Karena masuk tanpa izin Lo mau gue dipanjara Hah Hmm Gue udah denger Ulah heroik lo Tapi gak gampang Meyakini gue Ini nyebelin sih Ya haruslah Maluin gue 20 ribu Sama duitnya ada Gas Eh Mang kunci Apa Apaan tuh 20 ribu Ah gak bisa Kita harus bayar 20 ribu Uang kita sih 197 Ya untung aku hemat-hemat loh Yaudah Gak ada pilihan lain Kalau misalnya kita gak bayar kan Apa namanya Gak akan berprogres ya Kita bayar 20 ribu Kita ngobrol lagi sama si ahli kunci Awas ya kamu Mangkun Ah bagus Lo emang bener-bener serius ya Nih ambil kuncinya Cepet banget Iya Lo kira gue alih kunci rendahan Bah Rahasia dagang gue Dah pergi nih Lo udah dapet Apa yang lo butuhin Jangan bilang itu cuman kayak lockpick gitu doang Eh emang Kunci Lo kunci bener apa lockpick Ya kuncinya gak ada Tapi kita disuruh kesih lambat sih Buat muka pintunya Gailah ya mungkin Kadang suka gitu ya itemnya Kadang ada disitu Kadang Oh enggak Enggak masuk sini Eh Mangkunci 20 ribu Bunuh Dia mintanya buat kunci doang Aku curiganya itu cuman lockpick biasa loh Bukan kunci yang sebenarnya Iya gak sih Tolong yang tukang kunci disini Emangnya bisa ya Buat kunci secepat itu Apalagi dia gak tau takarannya kan Eh Maksudnya ukuran dari si kuncinya kan Gailah langsung aja lah Astaga Oh merinding banget Oh no Rabas Ayo coba Nah kenapa tuh Eh eh apaan tuh Ya elah beginian lagi Gimana ya caranya Bunuh Nerva Minerva sama siapa namanya Tidak Tidak Aduh tunggu sebentar Ini gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Waktu ini Astaga Umbung mandi Kebiasaan Sabar 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 ini main di Android ya? di EMU ya begini saya harus kontrol POV nya tuh, sebentar itu si Nerva, Minerva, si Aneh Hena itu kan? weh, gitu oh no, dua file-nya shoot FH, shoot lagi hih oh no, jadi mengecil ha? brabus wah ah, ini kita lagi mainkan di sekolah simulator apa mau sel museum sih? oh no, ayo, 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 ayo aw, ayo, 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 ayo engh eh nah, saya main di sekolah simulator kan bukan bukan monster museum kan? waaaaaa kita setting dia nya agak jauh udah jangan macam-macam lah setting nya agak jauh wah kok jadi begini ceritanya bantuin apa eh gak bisa di tali eh di tali ini si minerva nerva bukan ya aduh 42 lagi oh 42 weh gak pika gak kena yang jauh yang jauh set yang jauh yang jauh yang jauh nah eh kenapa dia berubah jadi monster dah ini ada penelitian apalagi gitu yang jauh yang jauh yang jauh tenang sabar jangan terlalu buru eh jangan terlalu buru eh salah oh iya udah bener ayolah dikit lagi lah eh udah tuh seh gue punch yah malah dilengkungin keluar cia ini apa sih S O T M apakah ini ada hubungannya dengan game kalau mandi selanjutnya tolong komen di bawah ya atau misalnya hubungan dengan yang lain-lain kak aku tengok banget kak untuk kakak dateng aku gak tau kenapa aku ada disini aku cuma inget kalau aku lagi jalan pulang sekolah terus tiba-tiba aku fusing aku cuma bangun di ruangan ini sama anak-anak ini dan tuh sponsornya mengecam kita supaya gak bikin suara aku kira aku bakal eh oh senang banget aku tidak sangka bahwa kakak yang bakal datang untuk menyelamatin kita makasih banyak ya kak emang si paling bisa chapter 3 selesai aku kira bakal sampai part 4 beberapa saat kemudian ini masih belum ketahuan dong wah 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 hebat sekali dah anda akan membos stasiun polisi ini pensiun semua nih kalau gini bercaya saja kami sangat menghargai bantuan anda kelihatan pandan entah apa yang akan terjadi pada anak-anak itu hmm di rumah sakit gedung itulah kami segel untuk investigasi penuhnya sudah sekarang ada istirahat masih banyak dokumen yang harus dikerjakan dan juga kami belum investigasi kejadian ini lebih lanjut tapi itu urusan kita saya cuma berharap tidak ada lagi hal lain yang terjadi pusing harus mengurusi kasus-kasus yang berbeda yaudah sekali lagi terimakasih ya sama-sama pak oke kini dapet 20 ribu kisah kristal dan 20 ribu artinya kita balik modal ya 20 ribu buat tali kunci 20 ribu balik lagi udah gak bisa masuk eh itu tulisan apa weh oke pak ikut ya pak kurang kajar banget nih anak hmm gimana cara keseisannya ya hmm tunggu sebentar ini kah ya nah itu tuh apa tuh dak tapi ters2 ini 鞋 ters2 ters2 Uwe Uwe C-O-M-V-M-W-W Hmm Gak tau nih gimana Kalian yang tau Apa namanya Artinya atau mungkin maksud dibalik ini Tolong komentar langsung di bawah ya Oke Jadi di chapter ini ya dimana sudah beres Chapter 3 part 3 Terungkap Semua kebenarannya Kalau ternyata anak-anak yang haling itu Memang disembunyiin di Si lambat lantai 2 Gitu ya Kita udah ngelawan monster misterius Dua kali itu gak tau siapa Tapi sayangnya kita Punch dia keluar Dan dia entah kemana Gitu ya Dibuka polisi cepat Membereskan hal tersebut Gitu ya Foto dulu, foto dulu, foto Cep krek Oke 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 Berarti kita bakal lanjutin aja Eh Kita bakal nunggu di Apa namanya Minggu selanjutnya Atau update selanjutnya Itu chapter 4 part 1 Tuh kira-kira Akan ada apa Apa kita akan membahas di lambat lagi Atau mungkin kita bakal ketemu majek Ya udah lama kita gak ketemu majek Ya Semoga deh Yang penting ini udah beres ya Kalo gitu Sekian untuk video kali ini Sekian dulu untuk video kali ini See you next video Sekian by Randa Blousey Let's go Randa Blousey Di next video kita akan mengerjakan Beberapa side quest ya Bye bye See you Bro Ini selamat bener-bener ya Sayonara Da